Selamat sore Bapak, saya atas nama Christiana BT, NIM 200303-0091, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan video parodi tentang pembuatan fakta sosial modern oleh Emil Durkheim, matakuliah Sosiologi Komunikasi. Selamat sore Bapak, saya akan menjelaskan video parodi tentang Pembuatan Fakta Sosial oleh Emil Durkheim. Saya akan menjelaskan video parodi tentang Pembuatan Fakta Sosial oleh Emil Durkheim. Terus ini saya punya juga belum kerja sama sekali karena saya tidak mengerti itu ada yang berkesuruhan. Saya tidak mengerti di sini Chris yang dimaksudnya Fakta Sosial. Terus ini Chris coba jelaskan apa yang maksudnya Fakta Sosial. Terbaik saya ingin bisa menjelaskan Fakta Sosial. Fakta Sosial merupakan aktivitas dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Jadi kajian tersebut dari Emil Durkheim dari abad ke-19 dengan memberikan cangkupan, atribut, eksternalitas dalam kesadaran bertindak dan berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Terus ini Chris. Baik Chris, di dalamnya mencakup sifat-sifat Fakta Sosial dan bentuk-bentuk Fakta Sosial. Dan yang saya ingin pertanyakan di sini, sebutkan bentuk-bentuk Fakta Sosial. Oke, saya menjawab yang dipertanyakan oleh teman-teman. Yang pertama itu material, dan kedua non-material. Material itu adalah yang bersifat observasi, yang pastinya secara langsung, misalnya seperti saya dengan Anda. Kalau non-material itu eksternal. Terima kasih Chris sudah menjawab pertanyaan dari saya. Yang kedua Chris, ini sifat-sifat Fakta Sosial. Ini, sebutkan sifat-sifat Fakta Sosial. Baik, saya akan menjawab. Ini sifat-sifat Fakta Sosial oleh Emil Durkheim itu terbagi atas menjadi tiga. Yang pertama general umum, yang kedua memaksa, yang ketiga eksternal, atau yang disebut biasanya dari luar. General umum itu yang menjadi karakteristik Fakta Sosial adalah general atau umum. Yang artinya, dalam penjelasan ini Fakta Sosial tidak hanya memiliki oleh perseorangan atau individu melainkan, juga dimiliki oleh kelompok-kelompok sosial lainnya. Yang kedua, ini memaksa. Memaksa merupakan, ini karakteristik, definisi ini dijelaskan bahwa Fakta Sosial menjadi seseorang harus melakukan tindakan yang secara memaksa. Yang ketiga, eksternal, yang pastinya dari luar. Merupakan karakteristik dalam, yang berasal dari luar diri manusia. Keadaan ini tentu saja membentuk kesadaran bahwa, apa yang dilakukan masyarakat, perorangan atau kelompok. Rekatnya berasal dari luar. Oh ya, ini saya lupa tadi, saya lupa menjelaskan. Yang sebenarnya, dia punya tentang itu, ini pembuatan Fakta Sosial Modern, Emil Duhain. Yang pertama tadi, saya sudah menjelaskan mengenai Fakta Sosial. Yang kedua, saya ingin menjelaskan modern dalam kehidupan sosial. Kehidupan modern dapat merubah masalah baru bantu kita manusia. Misalnya, ada seorang toko, Emil Duhain, yang berpendapat bahwa, kehidupan modern ini membuat kita sekar hidup dalam daerah rasion sikit atau masyarakat berisiko. Artinya, segala aktivitas kita, baik itu aktivitas produksi maupun konsumsi, bersama-sama menimbulkan risiko yang tinggi. Misalnya, seperti makanan. Atau sekarang makanan yang betul-betul tidak berisiko. Atau aman. Atau aman bagi kita tidak ada, kan? Yang pasti ada menimbulkan kultur modern, melahirkan kultur instan. Yang akhirnya juga melahirkan banyak orang terkena penyakit cancer. Dan kedua, misalnya HP atau handphone. Pengguna HP itu sangat berisiko baik kesehatan kita. Ini kenapa sih tidak begitu? Ya, karena kehidupan modern yang sangat biasa, yang mau cari gampang. Dan kita sebagai masyarakat menjadi bebas dalam kehidupan modern. Menjadi kebebasan dalam atau yang didambakan kehidupan modern yang serba optimis. Oke, ini terima kasih. Oh, ini oke baik. Terima kasih banyak ini. Sama-sama. Ya. 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 Ya... Ya. Terima kasih.